Saya merasa miris teman-teman ini, teman-teman media ini, ya, kok bisa ikut demo, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau mengacu tentang undang-undang BELS dan kode etik jurnalis, tentunya bagi saya agak miris, menyayangkan. Di mumpakannya, publik, netizen ini bertanya ketika membaca media, pemberitaan ini, abang, wartawan, ya, boleh, demo. Tema kali ini membuat saya agak miris, di mana temanya saat ini yaitu media atau wartawan demo kebijakan wali kota. Terus saya bingung aturannya di mana, ya, kira-kira itu poin dalam temanya. Sahabat Nugas TV, sebelum saya mau menjelaskan, terlebih dahulu saya akan baca apa itu wartawan. Nanti setelah ini saya akan mencoba yang semampu saya untuk menjelaskan kepada sahabat Nugas TV. Oke, kita ambil, kita kutip dari kompas, ya, dari kompas pekerja jurnalistik tugas-jurnalistik. Terutamanya adalah mengumpulkan dan melamporkan informasi sesuai fakta atau peristiwa yang terjadi. Dalam prakteknya, wartawan harus memiliki serta mentaati kode etik jurnalistik atau K.I.J. Oke, ya, yang telah ditetapkan. Wartawan juga memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentunya pers, ya, tentang pers, disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang mencari secara ceratu melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud ialah mencari, memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi atau berita kepada publik. Itu poinnya. Kenapa saya angkat sahabat Lugas TV tema ini? Dimana beberapa hari lalu di kota Telegon ada teman-teman dari koalisi Tagi Janji melakukan demo di depan kantor wali kota yang menjadi kegelian saya ataupun miris hati saya, yang demo ini ada bagian daripada semitra dengan saya, seprofesi dengan saya, yaitu media ataupun mungkin wartawan. Ya, yang mau saya sampaikan, ini kok bisa terjadi? Jadi, sebelumnya ada masyarakat atau publik yang bertanya kepada saya, Lugas TV Bang Naga harus bisa menyampaikan edukasi karena ada teman-teman media yang mendukung, ikut berdemo di kantor wali kota Telegon, ya. Bagaimana ini bisa terjadi, sahabat Lugas. Diawali dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya teman-teman dari koalisi Tagi Janji, KTD, yang melakukan demo di depan kantor wali kota Telegon. Dimana diduga bahwa janji-janji politiknya belum berjalan dengan baik. Namun sebelum juga, saya bacakan dulu nih, salah satu media yang menaikkan, walaupun banyak media ya. Oke, dari metronews, metronewstv.com ya. Kualisi Tagi Janji yang tergabung dalam organisasi masyarakat, ORMAS, LSM, dan media. Gerak aksi untuk rasa didepankan kantor wali kota dan wakil wali kota Telegon pada Selasa 13 September 2022. Dalam aksi untuk rasa tersebut yang dilakukan oleh koalisi Tagi Janji, KTD, ini menanggi janji politik pasangan wali kota dan wakil wali kota Telegon, Herde Rustian, dan Sanuji Pertamarta, yang sampai saat ini masih banyak yang belum terislasi. Sahabat Dugas TV, tadi saya udah baca dari awal bahwa dari, kita kutip dari kompas.com bahwa wartawan itu ada media itu mencari nama prole berita untuk menjadikan satu informasi dan disampaikan kepada publik. Gitu. Saya merasa miris teman-teman ini, teman-teman media ini, ya, kok bisa ikut demo, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau mengacu tentang undang-undang BERS dan kode etik jurnalis, tentunya bagi saya agak miris, mengayangkan. Kalau teman-teman dari ORMAS, LSM, ya, memang itu kerjaannya, salah satunya, mengkritiki demo tentang kebijakan-kebijakan oleh pejabat publik. Ya, tapi kalau media, ya, setahu saya nih, setahu saya, media itu sebagai kontrol publik melalui tulisan, tulisan, jurnalis ya, buat tawar. Ya, disini saya mau kasih pandangan, apa aturan yang dilakukan teman-teman media ini, mengikuti aksi daripada, gabungan daripada golisi tagi janti ini, ya, dari dasar apa, gitu. Kalau mereka bisa menjelaskan, ya, kalau masih saya terima akal, ya. Namun saya mau ikuti, dan mohon maaf, saya juga konfirmasi ke sinar-sinar saya, dan mereka mengatakan sangat juga menayangkan, gitu ya. Nah, oke, sahabat tugas TV, disini saya dapatkan, saya cari nih, informasi-informasi saya ternyata kita dapat kesalinannya, ya, bahwa polisi tagi janti ini adalah berharamat di Ketamatan Dombang, Kota Telbon. Disini ada sembilan lembaga dan masyarakat LSM dan ORMAS, saya salut, memang itulah tupuksinya. Nah, disini ada 63 media, wow, 63 media yang ikut di dalam koalisi tagi janti ini, artinya ikutnya, ya. Saya rasa kalau saya sebutkan kurang etis, ya, namun media-media ini luar biasa. Ada rata-rata sedikit teksturnya saya mengenal nama-nama media ini, ya. Nah, apakah pimpinan redaksi daripada media-media yang tergabung di 63 media ini, pimpinan redaksi, sejauh apa pengetahuannya tentang undang-undang PERS? Jadi artinya bisa kita, lho, walaupun wartawannya yang ikut itu, yang ikut itu, ya. Tapi ini harus diadap penjelasan ke publik, supaya publik memahami apa tujuan daripada teman-teman media ini, gabung di LSM sama ORMAS ini, untuk melakukan aksi demo, ya. Apa tunjuannya? Jelas di sini, 9 lembaga, 63 media, ya, bla-bla-bla, dengan ini memberitahukan kepada Bapak Kapolda Banten, bahwa akan melakukan anti-punjuk rasa, ya, pada hari Selasa, 30 September, pukul 10. Artinya, yang 63 ini, ikut, ya. Wow, saya lihat, bingung bakannya, publik, netizen ini, bertanya ketika membaca media, pemberitaan ini, abung, wartawannya, ya, boleh, demo apa, waduh, demo apa dulu nih, ya kan? Kalau teman kita, dia niaya pengusiran oleh pejabat publik, ya, publik pikir, ataupun pejabat, lah. Dilakukan pengusiran, pelarangan, peliputan. Tentunya, untuk mendukung teman kita ini, kita melakukan demo. Demo, supaya pejabat itu tahu dong, apa itu tugas daripada jurnalis. Setelah saya itu dong, bang, saya bilang gitu ya, sama masyarakat ini. Bukan, bang, kemarin ini, mohon maaf, sahabat publik, saya nggak begitu terpantau. Ya, setelahnya ketika saya cek, wah, ya juga ya, ada beberapa media yang menaikin berita ini. Ah, saya berpikir, pertama kan, wartawan yang kerabangan, mencari dan mengelola informasi. Lalu digodok oleh rakyat tayangnya adalah pimpinan redasi. Jadi saya berpikir, berita-berita yang diangkat media-media tentang ini, mengatakan kondisi tagi-janji antara LSM dan Oropas dan media, kok bisa tayang ya, gitu, kok bisa tayang gitu. Ah, waduh, aduh, saya nggak bisa berpikir secara rasional saya ini. Ya, lalu saya bilang sama masyarakat ini, Waduh, menarik ini, bang, tolonglah, bang, abang kan punya channel rugas TV, gitu kan, abang angkat ini supaya berita ini jangan berundas kemana-mana. Karena bagi saya, setahu saya, saya masyarakat biasa, bang, tapi saya tahu wartawan itu adalah mencari dan mengelola berita, ya. Bukan demo, gitu loh. Lihat, sahabat nunggu SDP ya. Apa yang dituntut teman-teman kondisi tagi-janji ini, terlepas ya, terlepas media loh. Kalau saya, media ini kurang, grajet saya, nggak pas nih ya, media ini nggak pas. Ikut demo. Teman-teman LSM bisa salut, dia mendemo tentang kurangnya, apa, belum terlesasinya, jadi-jadi politik, bapak wali kota. Oke, saya dukung. Saya dukung, ya. Bentuk dukungannya saya, saya tulis. Jadi mohon maaf nih, kepada sahabat-sahabat saya, media, yang tergabung dari kondisi tagi-janji, yuk, sama-sama kita kembalikan lah. Diskusilah kita. Apa itu media? Ya. Media itu oke. Mempunyai badan hukum. Ya. Memiliki perusahaan dan pimpinan pelanggung jawab. Redaksi. Pimpinan pelanggung jawab dan redaksi ini mempunyai payung hukum kode etik undang-undang PERS. Tahun 40. Ya. Nomor 40 tahun 99. Ya. Ada tahapan urayannya di sana. Jelas. Hanya mencari. Memperoleh. Berita informasi untuk dipubliskan ke publik. Ini sampaikan informasi. Bukan ikutin. Dan juga kepada teman-teman di media. Mungkin. Seregon, Banten, Nusantara. Yuk kita jalankan. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kita ini adalah empat pilar. Salah satu empat pilar demokrasi. Aduh, saya jadi. Mungkin. Sinur-sinur saya. Yang tergabung di dalam 63 media ini. Lebih memahami sebenarnya. Tapi kenapa? Apa saya. Ini ya. Apakah pilar redaksinya itu mengetahui atau tidak? Ya. Ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Aduh, kita kembalikan. Seperti apa kita? Meliput. Meliput. Cari informasi. Cari. Cari. Mengolah-molah dan jadikan informasi. Oke. Sahabat Bukas TV yang luar biasa. Mungkin penjelasan ini singkat. Tapi yang bisa saya sampaikan. Kepada sahabat-sahabat saya media-media. Waktawan. Sahabat-sahabat saya waktawan. Ayo. Ayo. Pahami. Kode etik undang-undang BAS. Dan jalankan. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat Bukas TV. Nantikan. Konten-konten berikutnya. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Terima kasih.